Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Hari ini 23 Mei 2022 Rahasia besar Dahlia akhirnya terungkap oleh Kinan Pada episode kali ini Mona kembali jemburu saat lagi-lagi David terus membahas tentang Alec Mona bahkan melihat secara langsung Alec dan David tengah berpegangan tangan Sebelumnya David bilang bahwa kasihan Alec tidak pernah merasakan bahagia Selama menikah dengan Andri Saat Kinanti sedang bersama dengan teman-temannya Ia tiba-tiba melihat Dahlia yang sedang berteleponan di seberang jalan Ia lalu meminta izin kepada teman-temannya Untuk menghampiri kakak iparnya tersebut Namun teman Kinanti bilang bahwa Dahlia adalah wanita yang dulu pernah menipu mereka Mendengar hal tersebut membuat Kinanti kaget Dan merasa bahwa apa yang diomongkan oleh teman-temannya itu adalah fakta yang sebenarnya Dahlia ternyata selama ini berpura-pura menjadi Anita karena dibayar oleh Reno Ia kemudian mengambil foto Anita dan bilang bahwa mukanya memang sangat mirip dengan Dahlia Namun sebenarnya ia sangat capek karena harus berpura-pura menjadi Anita Abimana tengah kesal karena Kahir tiba-tiba bilang padanya Kalau ia menjadi foto Abimana sebagai profil dalam akun Briro Jodoh yang baru ia download Mendengar hal tersebut Kahir langsung kena semprot Abimana Di kamar Abimana tiba-tiba ingin mencium Kinanti Namun Kinanti masih belum mengerti maksud Abimana Ia lalu bertanya namun Abimana malah marah karena Kinanti tengah peka kepadanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton